Tidak hanya rumah-rumah di atas, di kolom-kolom jembatan Tapi tadi saya bilang, ada satu orang, satu orang punya 3 juta hektar tanah Kau tahu 3 juta hektar tanah berapa? Berarti 30 miliar meter persegi Rumah buruh, rumah petani rata-rata 60 meter persegi Kalau tipe 21, kan buruh disitu main tipe 21, tipe 30 Berarti 30 juta meter persegi dibagi 60 meter persegi rumah buruh Satu orang itu bisa memuasai 500 juta rumah Adil gak? Ketipan Kita bangga pemerintah telah membangun ekonomi yang begitu kuat Kita bangga lepas dari COVID-19 untuk berturut-turut ekonomi datang takut Kita bangga pertumbuhan ekonomi kita nomor 3 terbesar dunia Kita bangga pemerintah telah membangun ekonomi yang begitu kuat Tapi lihat tadi yang saya lihat tentang upah, tentang ketimbangan kepemilikan tanah Satu orang kok bisa memuasai 500 juta rumah buruh Tapi ini persoalan yang sangat serius Yang dipotlet oleh partai rumah Yang dipotlet oleh kekuatan gerakan buruh Gerakan petani, gerakan nelayan, gerakan miskin kota, gerakan PRT, gerakan guru dan tenaga honorer, gerakan buruh-buru informal, dan gerakan kelas pekerja Yang warna orang partai buruh Partai buruh nomor 6 Partai buruh nomor 6 Nuju negara secara terang Nuju negara secara